Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini Selamat beraktifitas dan selamat melayani Tuhan Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru Semua karena anugerah Tuhan Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan Marilah sama-sama kita berdoa Bapak kami yang di sorga Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Allah kami yang baik Kami bersyukur untuk berkat kemurahanmu Di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami Dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya Semua karena berkat kemurahan Tuhan Saat ini kami mau mendengarkan sabda firmanmu Jamah hati kami Tuhan Berikan pengertian yang baru Untuk kami memahami firmanmu Dan taat melakukan kehendakmu Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Haleluya Amen Sahabat suara kasih Ayat pembacaan Alkitab kita hari ini Terambil dari Markus 10 ayat yang ke 17 sampai 27 Markus 10 ayat 17 sampai 27 Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya Datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia Dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya Guru yang baik Apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah Jangan membunuh Jangan berzinah Jangan mencuri Jangan mengucapkan saksi dusta Jangan mengurangi hak orang Hormatilah ayahmu dan ibumu Lalu kata orang itu kepadanya Guru Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya Lalu berkata kepadanya Hanya satu lagi kekuranganmu Pergilah Juallah apa yang kau miliki Dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin Maka engkau akan beroleh harta di sorga Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa Lalu pergi dengan sedih Sebab banyak hartanya Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya Dan berkata kepada mereka Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu Tetapi Yesus menyambung lagi Anak-anakku Alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah Lebih mudah seekor unta melewati lobang jarum Daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain Jika demikian Siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata Bagi manusia hal itu tidak mungkin Tetapi bukan demikian bagi Allah Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah Sahabat suara kasih Ayat emas renungan kita hari ini adalah Markus 10 ayat 21-22 Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya Lalu berkata kepadanya Hanya satu lagi kekuranganmu Pergilah Juallah apa yang kau miliki Dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin Maka engkau akan beroleh harta di sorga Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa Lalu pergi dengan sedih Sebab banyak hartanya Judul renungan kita hari ini adalah Tuhan baik bagi hidup kita Ditulis oleh Lori Sahabat suara kasih Suatu kali dalam perjalanannya Tuhan Yesus bertemu dengan seorang pria kaya Pria itu datang mengejar Tuhan Yesus Hanya untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaannya Katanya Guru yang baik Apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal Markus 10 ayat 17 Seketika itu Tuhan Yesus tahu segala keresahan pria itu Dia juga tahu apa yang tersembunyi di dalam hatinya Lalu Tuhan Yesus tahu bahwa dia harus melakukan perintah Allah Namun pria itu mengaku telah melakukannya sejak ia masih muda Mendengar respon sang pria Dengan penuh kasih Tuhan Yesus mengungkapkan Bahwa satu-satunya hal yang menghambat sang pria masuk ke dalam kerajaan Allah adalah harta Lalu setelah Tuhan Yesus memintanya untuk menjual semua hartanya Dia menjadi kecewa Jauh di dalam hatinya Dia tidak mungkin melakukan hal itu Dari kisah pertemuan ini Tuhan Yesus mengajarkan kita dua hal yaitu Yang pertama Tak seorang pun bisa diselamatkan meski sudah menaati perintahnya Yang kedua Tak seorang pun akan selamat hanya dengan melakukan perbuatan baik Sebaliknya Tuhan Yesus menekankan Bahwa keselamatan tidak diperoleh dari perbuatan baik Karena keselamatan adalah hadiah yang diberikan Tuhan Keselamatan tidak didasarkan oleh perbuatan baik manusia Melainkan oleh karena kasih karunianya Tuhan Yesus sendiri berkata Bahwa tak seorang pun yang baik selain dari Allah Yang artinya bahkan Tuhan Yesus tidak menyebut dirinya baik Dia menegaskan bahwa dengan berbuat baik Dan membagi-bagikan uang kepada orang miskin Seperti diperintahkan di dalam hukum Taurat Keselamatan belum tentu bisa diperoleh Seperti Galatia 2 ayat 16 mengatakan Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat Tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus Sahabat Suara Kasih Hukum berfungsi untuk mendisiplinkan hidup kita Sehingga kita mau datang kepada Tuhan dan diselamatkan Apakah Anda meyakini Bahwa perbuatan baik Anda mendatangkan keselamatan hidup Anda? Marilah kita renungkan Kita hanya akan memperolehnya Dengan terlebih dahulu rela mati atas segala pelanggaran kita Sehingga Tuhan menghidupkan kita bersama-sama dengan Dia Seperti Kolose 2 ayat 13-14 yang mengatakan Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu Dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah Telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita Dengan menghapuskan surat hutang Yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita Jadi marilah kita renungkan Apakah kita yakin perbuatan baik kita mendatangkan keselamatan? Amin Tuhan Yesus memberkati Sahabat suara kasih Demikianlah renungan firman Tuhan Pada pagi hari ini Semoga menjadi berkat bagi hidup kita Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini Marilah kita berdoa Bapak kami yang di sorga Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Terima kasih Bapak Karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami Kami juga bersyukur Bapak Untuk pertolonganmu, penyertaanmu, dan atas berkatmu di dalam kehidupan kami Kami berbahagia dan bersyukur Bapak Untuk kebaikanmu di pagi hari ini Tak berkesudahan kasih setiamu Tak habis-habisnya rahmatmu Selalu baru setiap pagi Besar kesetiaanmu di dalam hidup kami Terima kasih untuk firmanmu Pada pagi hari ini ya Bapak Kami mau belajar dan terus belajar tentang firmanmu Firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami Firmanmu yang mengubahkan kehidupan kami Kami mau berjalan bersama dengan Engkau Di sepanjang kehidupan kami Bapak Agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini Terima kasih Bapak Buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan namamu Segala pergumulan dan masalah hidup kami Kami serahkan di dalam tanganmu Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami Kami hanya berharap kepadamu Bapak Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami Yang sudah mendengarkan renungan firmanmu pada pagi hari ini Yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit Pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi Kiranya Engkau yang jamah Sembuhkan dan pulihkan Berkati juga perekonomian mereka Serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah Yang mereka sedang hadapi Dan ajarlah kami Bapak Untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya Kepada Tuhan Yesus Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami Keluarga kami Dan sanak saudara kami Daerah tempat tinggal kami Bangsa dan negara kami Pemerintah-pemerintah kami Biarlah semuanya dalam perlindunganmu Bapak Dan jadilah sesuai dengan kehendakmu yang terbaik Di dalam kehidupan kami Dan pada pagi hari ini ya Bapak Kami mau berterima kasih Buat perlindunganmu di sepanjang malam yang telah kami lewati Pagi hari ini Kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya Kami yakin dan percaya Perlindunganmu tetap ada di dalam hidup kami Dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini Terima kasih Bapak Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin Sahabat suara kasih Saya mengundang saudara sekalian Untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan Marilah kita sampaikan Apa yang menjadi harapan Pergumulan Masalah Atau hal-hal yang sedang membelenggu hidup kita saat ini Mari kita berdoa dengan penuh keyakinan dan penuh kepercayaan Kepada Sang Pencipta Pelindung Dan pemelihara bagi hidup kita Mari kita serahkan segala pergumulan kita Dan harapan kita Sembari mengakui dosa-dosa kita Dan berserah penuh kepadanya Marilah dari kita masing-masing Berdoa secara pribadi kepada Tuhan Marilah kita berdoa Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!